Jalan alternatif menuju Pantai Pohon Seripu, Nagari Sasa, tepatnya di Kampung Poros, Nagari Sasa, putus total. Putusnya jalan tersebut akibat terkikis aliran sungai Batang Kapar yang meluap pada beberapa hari lalu. Ada sekitar 10 meter panjang jalan yang terputus oleh aliran sungai. Air yang berarus deras memotong badan jalan, sehingga tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Karena selain berarus deras, kedalaman air yang memotong badan jalan ini ada sekitar 2 meter lebih. Tim dari Nagari Sasa terlihat sudah turun ke lokasi dan melakukan penanganan sementara dengan memasang panjang dari kayu untuk mengurangi derasnya arus dan mengalihkan ke aliran semula. Meski sudah dilakukan penanganan sementara, hingga hari ini jalan utama masyarakat dari arah Nagari Koto Baru menuju Pohon Seribu Sasa ini masih terputus. Pada saat ini berada di Jalan Poros, tempat terjadinya bencana yang terjadi pada hari Rabu. kemarin sekitar tengah malaman, hingga membobol jalan terbukti dengan durutnya air yang kita lihat di belakang ini. Bersama kami ada Bapak-Bapak Mersik Kersasa dan Kempala Jorong, Pondok. Di sini adalah jalan utama akses menuju Negeri Kota Baru dan Pohon Seribu. Dan dengan jumlah kakak sepanyak 92 kakak atau dengan jumlah penduduk lebih kurang 270 orang. Diharapkan perbaikan jalan dan normalisasi aliran sungai Batang Kapar di Kampung Poros dapat segera dilakukan. Agar akses masyarakat menuju Pohon Seribu Sasa dari jalur Negeri Kota Baru ini dapat kembali dilewati.